hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel jago Jagoa Neon TV kali ini Jagoa Neon TV ingin meliput salah satu pengusaha muda Temanggung tepatnya di Kaloran Kaloran Temanggung Jawa Tengah Indonesia kali ini Jagoa Neon TV ingin meliput salah satu pengusaha kopi di Kaloran Temanggung ya ini merupakan kopi ada luku ada jembatan kopi ini yang notabene dari pengusahaannya sendiri kesempatan kopi ada juga yipas kopi sini juga ada banyak-banyak scan kopi nah saksikan obrolan seru kami siapa tahu nanti anda juga bisa jadi pengusaha kopi dan bagaimana saksikan trik-trik dari Big Boss nya nanti bagaimana cara-caranya kenapa bisa membuat usaha kopi dan bagaimana tentang kopi itu sendiri oke salam Jagoa Neon saksikan terus jangan lupa klik subscribe dan share karena semua itu gratis oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 orang tua Alhamdulillah kumpul-kumpul lah kumpul-kumpulnya perut dicoba ya buat anak-anak muda zaman sekarang jaman no ini jangan cuman papci saja main 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 game enggak mas kalau itu kalau itu langsung di sini atau dimana dulu saya langsung di sini karena saya ini udah mempunyai tempat rinyasa ya itu buat nasi goreng angkeringan juga nasi goreng itu yang pertama terus tuh nasi goreng tambahin kopi kayaknya asing itu udah mempunyai apa imajinasi dulu dulu nasi goreng Oh pertama nasi goreng sampai sekarang nasi goreng masih ada buat berapa nasi goreng namanya untuk penuh serutup-serutup kopi kan kopi buah lagi rame ya ya raja dulu raja sama temen beli apa kemasan-kemasan ini tak sedul-sedul pertama awal kayak beli kemasan-kemasan ini terus aku seduh kalau kopinya sendiri nih produksi sendiri proses sendiri atau ada yang ambil-ambil dari luar kalau saya awal pertama buka saya ngambil dari temen-temen ngambil yang udah green bean sama eh kok green bean rose bean sama yang udah di greener dua macem di sini banyak macam mana ada berapa varian kopi yang tersedia di kopi jembatan ini Wah di sini ada berapa ya 25 kalau nggak salah 25 bro mantap besok mau ditambahin lagi seawal kalau udah ada dana berapaan lagi ini juga ada kopi lugu kemarin saya liput ini ya ini kopi ini jembat dari mana ini ini tetangga dia kan juga proses kopi terus saya nitip ke saya terus ini juga lugu teman saya juga nitip sini oh gitu ya saya dulu ini saya sendiri ngomong-ngomong ngomong-ngomong saya juga punya tinggal tapi nggak punya jenggan nggak punya karet ini lintingannya eh baku nih tinggal sejajit jajit ini lintingannya dari kopi ini lintingan jembatkan ini katanya kopi teman ngomong-ngomong suara juara jual dunia Wow kabar kabarnya itu ha 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 iya 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 makanya saya sekarang ini lagi apa kita tinggal di lagi lagi suka-sukanya sama kopi kalau dulu tuh nggak suka mobil nggak beli tapi sekarang itu kayaknya itu terasa kalau nggak ngopi satu air tuh kayak pacaran tapi nggak nikah-nikah gitu seperti itulah nanti sekarang kalau kopi udah nggak pakai gula ya Alhamdulillah mau tidur sama istri langsung kopi karena kopi sendiri itu kata dokternya kalau kopi sudah dikasih gula itu jadi zat gula bukan zat kopi jangan kopi sendiri kalau enggak pakai gula kata dokternya saya enggak tahu kata dokter itu katanya itu betulah ya baca gitu ya kalau sampai aneh dari kopi-kopi yang sambil jual yang sambil yang produksi sendiri itu ngambilnya dari mana untuk awal mulanya saya ngambil dari teman saya dari kopi shop-kopi shop temanmu kemudian lama-kelamaan saya mencoba untuk berpendualan mencari kopi di petani-petani jadi produksi-produksi petani itu ada penjualannya menurut petani juga ada orang-orang juga menolong petani lah seperti itu yang baik yang bisa membuat proses itu seperti apa mas kopi itu semua kopi dari mulai peti terus proses penyortiran juga harus disortir juga dibilih-bilih yang layak untuk dibuat implementasi atau mau dibikin proses natural atau apa harus pakai sortasi yang baik itu enggak sembarang kayak ibu saya bikin itu tampur ya yang merah-merah lebih mantap rasanya iya iya betul 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 biasa nih dan untuk prosesnya dari misal dari petani sampai bisa dibikin seperti ini dijual seperti ini kira-kira membutuhkan proses berapa lama mas kalau itu tergantung sama petaninya kadang petani ada ya udah metik mau dibuat fermentasi wine atau natural atau honey itu ada yang satu bulan membuat proses wine wine satu bulan ya uuh lama juga makan yang mahal wine terus yang paling cepat itu itu apa pak ini hmm kalau disini wens sama kopi liar sama tamar sama apa juga sama yang masak kopi andalanya iya bestsellernya iya kopi liar sama tamar sini kopi liar sama tamar ini andalanya dan bestsellernya keteng ini pisaran harga sendiri mas kira-kira menjangkau anak-anak kuliah gak disini ya dari Rp10.000 sampai Rp18.000 Rp18.000 bagi mungkin anak-anak kuliah dari Semarang mau ke Temanggung mau ke Wonosobo teman-teman 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 yang mau coba-coba teman-teman ngopi di sini baik yang di dalam kota sendiri ataupun mungkin di luar negeri di luar kota maksudnya ya di luar kota mau coba-coba ngopi sambil ngelinting di kedai jembatan ya kedai kopi jembatannya Mas Edi ya nama pemerintah siapa mas? eee nama pemerintah Edi Prasdion Edi Prasdion oke semoga kopinya kelaris mas ya amin nanti bisa nambah nambah-nambah usaha lagi atau mungkin bisa berkembang lagi siapa tahu nanti bisa buka di luar kota amin itu yang saya harapkan hahaha tapi pernah ikut ikut event-event nggak mas kira-kira? kalau event pernah pernah event apa ya mas? kalau yang sering saya ikutin bukan event kopi-kopi ya tapi mas ikut event kalau berbeda tiap alat sepeda di area Jogja saya harus buat stand buat buat buka kopinya sepeda begitu oke nanti kalau di area Jogja atau dimana ada elfen sepeda sepeda gunung ya mas ya? ya dan Daniel dan Daniel ya Daniel apa kan namanya saya nggak tahu Daniel mah pokoknya sepeda loncat-loncat kalau jalan-jalan nanti pasti ada mas Edi Insya Allah buat tahun 2020 ini menjogil saya buka stand rutin Insya Allah semoga lancar tidak ada halangan apa-apa ya saya mendoakan mas ya ya supaya semuanya lancar semuanya diperkahi semuanya diberikan ya kebaikan-kebaikan mungkin mungkin sekian ada ya untuk obrol-obrol kita begitu sambung lagi mas ya oke oke supaya nanti ada teman-teman datanya kan kopi ya kopi melinteng itu bisa mendekatkan itu itu ya enggak? oke mungkin sekian aja emang emang jangan lupa subscribe jaguar nion di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kopi jembatan seru seru oke guys jangan lupa hahaha 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 oke guys jangan lupa like share subscribe dan cuman jaguar neon tv cas en o hello ale everybody hi Terima kasih telah menonton!